Menyambut bulan suci Ramadhan, tentunya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya menuntaskan hutang puasa tahun lalu. Gimana sih tanggapan masyarakat mengenai hal ini? Wajib dong? Wajib gak sih ya? Wajib sih kayaknya. Kalau menurut saya itu wajib sih mbak. Hukumnya wajib sih. Wajib sih, wajib banget. Ada yang wajib, ada yang tidak. Karena biar kita dapet kefadolan dari puasa Ramadhan itu. Ya karena untuk menutupi puasa yang bolong-bolong saat Ramadhan. Jadi kayak kita merasa ada tanggungan di situ dan memang udah ada dalilnya gitu. Udah ada hadisnya jadi otomatis kita mesti membayar. Seawal dulu, nah setelah seawal tuh baru dicicil. Nah cicilnya gak harus yang langsung sekaligus berapa utangnya kayak gitu. Kalau saya dilihat dari jumlah utang puasanya. Kalau dirasa utang puasanya itu cukup dalam waktu bulan syawal ya lebih baik kita prioritaskan, nyawar utang puasa kita terus baru ke syawalnya. Enakan pas bulan syawal lagi ya, pas keluarga kagak masak. Nah itu enak banget tuh. Yang wajib dulu kalau saya tak prioritaskan, baru sunahnya kalau saya. Kalau menurut saya sih se-enjoy-nya kita aja kapan waktu yang aktivitasnya gak berat gitu. Terus gak mesti harus bayar di bulan syawal tuh menurut saya enggak gitu. Kayaknya sih gak ada prioritas gitu harus puasa syawal dulu atau bayar utang dulu. Mungkin bisa dipilih di hari ribur yang gak banyak aktivitasnya. Dan tentu aja sebelum masuk Ramadan selanjutnya ya. Waktu setelah Ramadan tuh terus puasa syawal, langsung aja diterusin bayar utang gitu, gas aja terus. Tip saya harus bener-bener mempersungguh, Yoto, yang wajib dulu, tak syawal dulu. Kalau aku sih biasanya Senin, Kamis, Senin, Kamis kayak gitu sih. Lagi keadaan longgar, disitu kita membiasakan diri untuk puasa sunah. Kalau misalnya sudah sering terbiasa puasa sunah, nanti kita juga jadi lebih mudah dan gampang bentuknya. Begitulah tanggapan masyarakat mengenai hutang puasa. Mari kita simak penjelasan dari Kiai Haji Acing Karimullah. Jadi pertama perlu dipahami bahwa puasa rumah dosa hukumnya bagi orang Islam adalah wajib karena itu sudah termasuk rupun Islam. Namanya wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau sampai ditinggalkan ada resiko dosa. Dan dosanya bukan dosa kecil-kecil kalau sudah meninggalkan puasa rumah dosa besar. Maka mestinya bagi orang yang punya hutang puasa Ramadan lalu, begitu bulan sawah itu mestinya sudah bisa memulai untuk membayar. Mestinya dia punya rasa tidak enak kalau hutang itu belum dilunasi. Hutang sesama manusia saja kalau kita berhutang pada seseorang. Terus ketika kita ketemu dengan orang yang kita hutangi dan dia tahu bahwa kita itu sebetulnya mampu membayar. Kan kita ewa pakai ewa mau ketemu orang. Apalagi dengan Allah, Tuhan kita yang kita sembah, yang memberi kita rezeki, yang memberi kita umur, yang memberi kita nyawa, yang menggerakkan jantung kita. Kita punya hutang pada Allah, kok tenang-tenang, tidak diatang gimana ya. Mestinya diutamakan untuk membayar. Seminggu sekali kan? 30 minum selesai. 30 minum kan? 8 bulan. Ada kesungguhan untuk membayar. Setelah, ya kembali namanya orang bersungguh-sungguh, Insya Allah Allah juga dimudahkan. Ada orang yang berpikiran kesempatan puasa sawal hanya satu bulan. Sedangkan kesempatan membayar, nanti ada 10 bulan lagi. Tapi dengan catatan, itu bagi orang yang rajin puasa. Kalau orang yang puasanya males-males, diberi kesempatan 10 bulan itu, akhirnya dipepet-pepetkan ke akhir. Malah jadi dia berat sendiri. Maka dia itu bagi orang yang kira-kira males puasa, sudahlah bulan sawal, bayar aja dululah kewajiban. Nah, namanya secara hukum, membayar hutang Ramadan itu wajib, puasa sawal itu hukumnya sunnah. Meninggalkan yang wajib, dosa besar, andakan tidak puasa sawal, tidak paham. Secara hukum. Jadi kembali, silakan pertimbangkan kemampuan masing-masing. Memang ada hadis Aisyah mengatakan, Aisyah itu baru bisa membayar hutang Ramadan kalau sudah bulan kesahban sebelum Ramadan akan datang. Tapi bukan berarti membayar hutang itu harus ditangguhkan sampai sebelum Ramadan akan datang. Bukan begitu. Ya, mestinya Aisyah kan punya alasan sendiri. Bagi kita yang tidak ada kesibukan yang mendesak yang lain, mestinya setiap bulan sawal harus sudah mulai membayar. riwayatnya dari Aisyah kan. Aisyah mengatakan ketika Nabi masih cumaneng, Nabi masih hidup, kata Aisyah, kami kaum wanita diperintah untuk membayar hutang puasa. Tapi tidak diperintah untuk membayar hutang sholat. Maksudnya wanita yang head, wanita yang head kan dia tidak sholat, tidak puasa. Aisyah mengatakan yang diperintahkan harus dibayar adalah hutang puasa. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.